Teman-teman dari program Kampus Merdeka UNM itu datang ke kantor LBH Makassar ini untuk mengadukan terkait dengan pelecehan seksual yang dilakukan oleh petugas di lingkungan kampus. Teman-teman berniat untuk mendapatkan layanan berturuh terkait kasus tersebut. Ada puluhan yang datang dan berasarkan juga chronologi yang beredar di media ya terkait dengan pengambilan gambar pribadi dari para korban. Apakah ada kemungkinan tambahan korban lagi atau beri? Untuk sementara teman-teman kemungkinan karena ini ada rentang waktu kemungkinan akan ada tambahan korban karena ini mereka ada puluhan dan mereka ada di Makassar sejak November. Terkait chronologi, pada pokoknya mereka mendapati adanya pengambilan gambar pribadi. Kamera ya? Pada saat di kamar mandi. Oh begitu, berarti di kamar mandi itu ada dipasang kamera? Betul. Pemasangnya itu pemasangnya ini? Ya, pemasangnya adalah satpang di lingkungan UNR. Dan itu sudah lama? Ini masih dalam, kami belum mendalami terkait kronologi, tetapi mereka mengikuti program itu sejak November 2021. Sampai bisa terbongkar di hari ini? Kenapa di sini? Ya, salah satu mahasiswa mendapati adanya kamera di kamar mandi. Kalau untuk lokasinya di mana? Di kamar mandi, tempat mereka menginap. Oh, ditampung begitu. Ya, tindak lanjutnya bagaimana? Ini pasti trauma ya, apakah mereka akan memilih kembali ke kampung alaman masing-masing atau akan masih melanjutkan program kuliahnya dengan ditempatkan di rumah aman atau bagaimana? Soal kebutuhan-kebutuhan korban yang mendesak, kami sudah mendiskusikan beberapa hal. Tetapi untuk jangka panjangnya, kami juga masih akan membicarakan dan merungkinkan lagi dengan mereka. Karena ini kan baru sebagian, dan mereka akan membicarakan dulu semuanya. Sudah koordinasi dengan kampus? Mereka sendiri sudah sempat dipertemukan dengan pihak kampus, tapi kalau dari kami, kami akan juga berkoordinasi kepada pihak kampus, khususnya terkait dengan jangka panjangnya dari program yang mereka ikuti. Itu upaya untuk? Sudah melaporku ke polisi? Belum untuk saat ini, tapi upaya itu akan dilakukan. Terima kasih telah menonton!